Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel wakti mandirifam pagi ini saya berada di salah satu lahan ini persiapan lahan ketika nanti di musim kemarau jadi di daerah teman-teman yang mungkin saat ini mendekati musim kemarau memang kita harus membuat pakan untuk nanti ketika musim kemarau tiba jadi saya disini untuk lahan ketika di musim kemarau ini saya ada lahan di rawa ya teman-teman jadi kalau teman-teman melihat ini lahannya lahan rawa-rawa jadi ketika nanti di musim kemarau lahan ini masih tetap produktif untuk jenis-jenis rumput yang disukai kambing salah satunya jenis rumput yang teman-teman lihat disini ini disini namanya macam-macam ya teman-teman kalau teman-teman lihat nah ini kambing sangat suka ya teman-teman disini ada yang menjemput kembang apa namanya rumput kembang kuning ini kambing sangat-sangat suka dan kalau teman-teman lihat ini seluas lahan 20 meter panjangnya 75 meter lebih itu ditumbuhi rumput jenis ini nah jadi ketika musim kemarau tiba lahan-lahan rawa seperti ini ini yang biasanya dimanfaatkan para peternak para petani untuk dijadikan lahan pengaritan karena memang sebentar lagi mendekati musim kemarau kita harus benar-benar siap untuk pakan kambing-kambing kita ya teman-teman selain mungkin kita menggunakan pakan silase atau fermentasi untuk menghadapi musim kemarau mungkin ketika teman-teman mempunyai lahan yang rendah apalagi yang dekat dengan irigasi itu teman-teman bisa memanfaatkannya karena tentu ketika musim kemarau tiba itu tentu stok pakan yang di lahan mungkin ketika musim penghujan itu mencukupi kebutuhan makan tapi nanti ketika musim kemarau itu bisa sangat berkurang produktivitasnya karena curah hujannya yang kurang dan biasanya di lahan-lahan rawa seperti ini rumput ini itu berbeda-beda ya teman-teman di lahan rawa seperti ini itu kalau tidak dinomensi dengan rumput seperti ini itu biasanya ditumbuhi rumput-rumput seperti ini nah ini juga kambing sangat suka nah ini jenisnya juga banyak ada disini namanya blembem atau parian itu juga ada nah ini semua kambing suka jadi kalau teman-teman ketika di musim kemarau itu bingung untuk mencari rumput makan kalau punya lahan yang bisa dimanfaatkan dan juga dekat dengan irigasi nah itu bisa teman-teman maksimalkan dan ini rumput seperti ini itu tanpa kita tanami teman-teman ya tumbuh sendiri apalagi ketika lahan yang sebelum ditumbuhi rumput ini itu sebelumnya ditanami nah contohnya di lahan ini itu sebelumnya saya tanami padi jadi sisa pupuk dari padi itu menjadi pupuk dari rumput-rumput ini makanya rumput-rumput ini sangat-sangat subur dan kebetulan juga disini bersebelahan dengan digasi dan ini ketika musim kemarau ini tidak tidak apa namanya akhirnya tetap tetap ada jadi ketika nanti lahan yang disini membutuhkan air atau mulai mengering lahannya itu bisa kita bendung digasi bisa kita bendung dalam satu hari itu biasanya air akan meresap masuk ke lahan kita nah ini ini kalau lahan saya sendiri itu cukup untuk tim sum kemarau nah itu yang sebelah sana lahan punya orang juga sama jenis rumput ini yang tumbuh dan di lahan ini saya bagi beberapa peta ada 1,2,3,4,5,6 ada 6 peta ada 6 peta 1 peta itu kalau untuk kebutuhan 1 minggu sangat mencukupi bahkan bisa lebih karena saya sendiri sudah mempersiapkan makan makan fermentasi atau silase untuk nanti ketika musim musim apa namanya musim kemarau tiba jadi tantangannya bagi peternak itu salah satunya ketika di musim kemarau meskipun di tempat saya sendiri itu kalau untuk makan itu sebenarnya melimpah selain hijauan ampas limba-limba pabrik juga sangat banyak disini salah satunya onggok itu meringankan kita untuk mencari pakan tapi kita harus memang dalam dunia peternakan salah satu faktor yang harus kita perhatikan itu salah satunya pakan ini ada juga pacong nah ini nanti ketika di musim penghujan ini sengaja saya tanam di pinggir irigasi jadi dia akan selalu mendapatkan kecukupan air itu di atas juga lahan saya lahan daun singkong yang posisi saat ini lagi pemanenan tapi tidak semuanya karena ada beberapa lahan yang masih singkong di usia belum siap dipanen dan juga nanti untuk persiapan varian pakan jenis lain ketika di musim kemarau ada beberapa varian pakan disini teman-teman ada rumput liar yang tumbuh di bersawahan ada juga pakcong yang sengaja saya tanam di lahan yang miring tapi alhamdulillah produktivitasnya sangat baik ada juga daun singkong odot lengkap disini jadi kalau sekali mencari pakan saya disini bisa milih mau cari odot pakcong daun singkong atau rumput liar yang tumbuh di sawah itu memudahkan kita dan juga ketika kambing dikasih pakan yang jenisnya berbeda-beda itu akan menambah napsu makannya bertambah dan kalau teman-teman lihat pakcong yang teman-teman lihat saat ini itu usianya sangat tua karena saya sendiri masih ternaknya masih terlalu sedikit tapi bangpakan yang saya buat sudah cukup banyak jadi saya tidak sempat untuk memanennya kadang saya berikan ke peternak-peternak sapi dan saya tukar dengan ramban atau daun singkong tapi lebih baik seperti itu ya teman-teman daripada kita kekurangan makan atau kita mencari pakannya susah itu kalau kita punya lahan apalagi lebih itu sangat mengurangi apa namanya kerepotan kita baik teman-teman mungkin itu dulu video pagi ini semoga bermanfaat salam sehat sukses buat teranggimanapun berada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati